Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi waktu saya datang, saya diajak oleh Ketua Umum dan pejabat teras yang lain untuk tur melihat kantor dan tempat perjuangan kita di tempat ini. Terus terang, saya pangling dan surprise dalam arti positif karena tempat kita ini, markas besar ini telah dibangun dan ditata dengan indahnya. Memang bukan bangunan yang megah, bukan, it is small building, tapi ingat small is beautiful. Kalau ini berfungsi dengan baik, penghuninya memikirkan siang dan malam, day by day, night after night, bagaimana caranya demokrat bisa berperan dalam kehidupan bernegara dan do something, do the best untuk rakyat yang sangat kita cintai. Saya punya keyakinan untuk misi besar yang akan dilakukan demokrat sekarang dan ke masa depan. Memang sejak lima tahun yang lalu ketika kepemimpinan Partai Demokrat beralih ke tokoh dan kader yang lebih muda, saya belum pernah ke sini. Ini membuktikan bahwa ketika saya mengatakan saya sekarang tidak lagi menangani politik sehari-hari, day to day politics. Saya pegang kata-kata saya meskipun hati saya masih di rumah besar ini. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu ketua umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah intaiti termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah, satu sudah panas, kalau ada dua ada tiga bagaimana. Hari ini hari yang indah, hari yang istimewa, hari yang bersejarah. Rasanya kalau saya ikut mengucapkan selamat ulang tahun, sepertinya jeruk makan jeruk. Tetapi, sekali lagi congratulations, bersyukur kita, orang seperti saya, ketika mendengar ulang tahun Partai Demokrat, hati ini betul-betul tergetar, sama dengan para senior. Masih ingat 23 tahun yang lalu, ketika saya menggagas, membentuk, dan sebenarnya mendirikan partai ini. Dan partai ini masih tegak berdiri, meskipun Bade dan Tovan sering menerka. Ini sebuah keharuan, kebanggaan, dan rasa syukur yang tidak pernah henti kepada Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih kepada semua pemimpin dan kader demokrat, hingga sekarang ini yang masih teguh, setia, dan berjuang bersama dalam wadah Partai Demokrat yang kita cintai ini. Sepuluh tahun ini, sebagaimana Ketua Umum Bung Hak AHY katakan tadi, bukanlah tahun yang mudah. Ten years, menjadi partai di luar pemerintahan, karena memang ada pihak yang tidak menginginkan Partai Demokrat berada di pemerintahan, tidaklah mudah. Kami ingin do something untuk rakyat kita, jalannya juga tidak mudah. Dalam kehidupan demokrasi yang belum matang benar, nasib partai yang ada di luar pemerintahan, sebutlah oposisi, juga tidak selalu mudah. Tanpa saya elaborasi, semua mengetahui dan merasakan tidak mudahnya itu. For ten years. Lima tahun terakhir, juga tidak mudah. Ada prahara yang luar biasa. Yang kalau Tuhan dan sejarah tidak bersama kita, kita tidak berada di tempat ini, hari ini. Termasuk saya, yang menggagas dan membentuk berdirinya Partai Demokrat. Kita akan gone entah kemana. Itu tidak mudah menguras energi, pikiran, waktu, biaya yang tidak mudah kita dapatkan untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Ada yang gamblang di mata kita kejadian itu, bakal diambil alihnya pimpinan dan partai ini. Ada yang masih misterius, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, saya salut atas keberanian, keteguhan, dan upaya gigih mempertahankan kedaulatan kita, rumah kita, hak milik kita. Lima tahun, tersita sangat banyak untuk itu. Satu tahun terakhir juga tidak mudah. Ada peristiwa yang Partai Demokrat dibegitukan. Tetapi kita sadar, ini ujian Tuhan, ujian sejarah, kita move on, dan justru diberikan jalan, peluang baru untuk berjuang dalam kaitan pemilihan presiden tahun ini. Dan Tuhan Maha Adil, kita berhasil, kontribusi kita nyata. Terima kasih telah menonton!